Dari alat dan bahan yang dipenuhkan. Nah, lihatlah betapa lucunya ayam itu. Kukukul. Aku harap dia bisa bertelur. Oh, bagus. Inilah yang aku butuhkan. Telur hitam yang indah. Tangan. Oh, terima kasih. Inilah yang aku butuhkan. Dengan alat ini aku bisa memencahkan telur dan mengeluarkan semua isinya. Tuangkan. Sekarang sedikit tepung. Enin, mau apa kamu? Kerjakan adonanmu sendiri. Aku perlu menghancurkan beberapa tablet arah aktif untuk mengubah adonan menjadi hitam. Ini pasti akan jadi warna yang sempurna. Dengan ini aku akan menggiling adonannya. Ini adalah kesukaanku dalam memasak. Kita harus memecahkan sesuatu dan memotongnya. Hahaha, bagus. Sekarang kita tuangkan semuanya ke dalam adonan. Oh, aku tahu. Kamu butuh mixer sekarang. Tidak. Aku punya sesuatu. Tangan. Ayo ureni adonannya. Dia bisa melakukan ini lebih baik daripada mixer manapun. Sekarang kita perlu mengatur waktunya agar adonan punya waktu untuk mengembang. Wah, kamu keren. Astaga, suara apa itu? Wesley matikan. Bagus, adonanku sudah mengembang. Sekarang kita perlu memindahkannya ke meja dengan tepung. Dan menggulungnya hingga rata. Tidak, Wesley. Ada sesuatu yang sedang diuji. Dia sangat kesakutan. Wesley, hentikan. Kasian dia. Tangan, hati-hati. Apa? Apa yang kamu katakan? Oh, maaf tangan. Seperti biasa, kamu selalu di bawah sana. Sana, pergi. Aku sudah menggulung adonan. Sekarang aku perlu membuat sisinya. Aku akan membuat pizza yang enak. Nah, sudah siap. Enid, sekarang bagaimana kamu menyukainya? Hei, Enid. Apa yang kamu inginkan? Pizamu terlihat hitam. Mana ayamku? Wah, kenapa tidak ada yang memperingatkanku bahwa ada begitu banyak barang di bawah meja? Ini keren banget. Apa? Itu tidak mungkin. Aku harus memeriksa-nya juga. Baiklah, mari kita lihat. Hmm, di sini benar-benar kosong. Enid, kamu hanya mengimajinasi. Tapi aku punya sekerja yang penuh barang yang berbeda. Aku ingin membuat pizza manis. Pertama, aku harus melarahkan semua marshmallow warna merah muda ini. Tapi aku harus mencobanya dulu. Nyam-nyam. Ini sangat lazat. Aku suka banget. Selanjutnya, pindahkan ke dalam panci. Wah, lihat ini. Aku melarahkan semua marshmallow. Sekarang, tuangkan semuanya ke dalam cetakan. Dan tunggu sampai semuanya mengeras. Aku tahu aku masih membutuhkan bumper. Aku akan membuatnya dari marshmallow. Hmm, ternyata sangat keren. Nah, lihat. Bagus, kan? Wednesday bagaimana menurutmu? Kamu menyukainya, kan? Hmm, pizzamu terlihat keren juga. Hmm, tapi aku akan membuat pizza monster. Untuk melakukan ini, aku perlu mengeluaskan pasta tomat ke dalam adonan. Tapi agar ini terjadi, aku harus membuka topos konyol ini. Oh, ayolah cepat. Tangan, bantu aku. Oh, ini hal yang tidak biasa. Mari kita coba membuka untuknya. Oh, itu berhasil. Terima kasih, tangan. Sekarang, kita perlu memindahkan seluruh pasta tomat ke dalam adonan dan menyebarkannya. Nah, sudah siap. Sekarang, aku butuh daging cincang yang mentah. Letakkan di atas adonan. Dan bentuk kepala kerangka yang mengerikan. Bu, itu sangat menakutkan. Sekarang, kita perlu menambahkan beberapa tambahan. Tambahkan juga sosis ini. Aku akan memakannya sebagai replika tangan, yaitu jari-jari lebih tepatnya. Nah, mirip, kan? Menurutku, sangat bagus. Sekarang, kita tinggal membakarnya. Dengan bantuan ini, semuanya akan segera matang. Yah, ini akan sempurna. Nah, ternyata terlihat sangat bagus. Tambahkan gigi dan juga mata. Tambahkan lebih banyak lagi. Itu jadi lebih baik. Enid, aku sudah selesai. Astaga, pisahmu sangat terlihat menakutkan. Aku akan menunjukkanmu pisah paling lucu di dunia. Aku perlu melelehkan coklat berwarna aku. Ketel ini akan melakukannya dengan sempurna. Kita masukkan semua coklat ke dalamnya. Dan nyalakan ketel agar airnya mendidih. Wah, kita tunggu. Dan sebentar lagi pasti berhasil. Ada popit di tasku. Kita harus mendapatkannya. Nah, itu dia. Hei, ini pokoknya aku butuhkan. Nah, ini dia yang aku butuhkan. Ini adalah kesukaanku. Sekarang, aku perlu mengambil coklatnya. Ya. Kita buka sedikit. Dan kita tuangkan ke dalam cetakan. Ini terlihat bagus. Ini terlihat sangat luar biasa. Inilah yang aku butuhkan. Dan sekarang kita taruh di atas pizzanya. Oh, terlihat cantik. Jangan lupa tambahkan skittles. Ini pasti terlihat sangat indah. Hmm, aku sangat menyukainya. Ya, ini luar biasa. Dan sekarang kita bisa menuangkannya ke atas sana. Ini terlihat luar biasa indah. Bagus. Lihatlah betapa warnanya sangat banyak. Dan di sisi selanjutnya, aku akan menambahkan marshmallow. Ini juga pasti sangat lezat dan juga cantik. Hmm, sempurna. Sudah siap. Eh, aku bahkan tidak capek. Oh ya, kita hebat. Dan semua sudah siap. Sini, tos dulu. Jangan lupa tulis di komentar mana yang paling kamu sukai. Yang manis atau yang menakutkan. Kita harus mengundang teman-teman kita ke pesta pizza. Mereka pasti ingin datang dan mencobanya. Aku akan melepon juga. Wow, mereka pasti menyukai pizza aku. Sekarang saatnya pesta. Hai, teman-teman. Halo semuanya. Ayo, cobalah pizza ini. Yang mana yang kamu pilih? Aku akan mulai dengan pizza, Enid. Ini pasti akan sangat keren. Dan sekarang kita akan mencoba milik Wednesday. Wah, ternyata sangat lezat. Ya, semoga saja kalian menyukainya. Pizzaku juga sangat enak. Silahkan. Hmm, ya, ini luar biasa. Oh ya. Ya, walau pernah menakutkan, tapi enak. Ya, inilah kesukaanku. Aku belum pernah mencoba pizza dengan campuran ini. Tentu saja aku akan memakan karyaku sendiri. Ya, ini enak. Aku senang sekali. Sepertinya semuanya menyukai pisahnya. Buatan Enid dan juga Wednesday. Itu bagus. Ya, tapi jangan berisik. Semuanya lagi sibuk makan. Nah, bagaimana menurunko? Haha, bagus kan? Wednesday, ayo kita berbagi. Hmm, punya Enid sepertinya boleh juga. Ini manis yang aku sukai. Dan sekarang, ayo kita berjoget. Nah, ini sangat menyenangkan. Hah, teman-teman jangan berisik. Ah, kalian tidak tahu cara menari. Ah, apa yang kalian lakukan di sini? Nona muda, kalian melanggar aturan paling penting. Kalian tidak boleh membuat keributan setelah jam 11 malam. Kalian harus membersihkan semua ini sekarang juga. Ayo cepat, aku tidak akan menepon orang tuamu ke sekolah jika ini tidak terjadi lagi. Hah, itu bagus. Kalian sudah membersihkan semuanya? Baiklah, kalian boleh pulang. Ayo semuanya, kamu sudah memasuki tantangan baru. Mari kita tonton dan bersenang-senang. Kamu pasti akan menyukainya. Wah, itu adalah dinamit. Apa itu beneran? Nancy, coba periksa. Hmm, aku yakin bahwa dinamit ini adalah coklat. Dia manis. Aku harus segera mencobanya. Hmm, enaknya. Rasanya luar biasa. Aku sangat menyukai tantangan ini. Hmm, yang pertama, dinamit sudah beruntung. Aku juga mau. Hmm, enaknya. Dinamit coklat ini adalah makanan terbaik yang aku makan hari ini. Keren. Yang harus aku lakukan hanya menyelesaikan beberapa gigitan dan selesai. Britney, kamu melihatku makan dan dengar seiring, jadi aku bahkan merasa kasihan padamu. Tapi aku tidak akan berbagi. Oh, suara apa itu? Oh, tidak. Itu adalah di balik tutupku. Oh, jangan bilang itu adalah dinamit beneran. Astaga, tolong semelamatkan aku. Tolong. Apa? Siapa yang mau butuhkan bantuan? Aku kan segera menyelamatkan semua orang. Segera datang. Oh, tolong bantuannya. Wah, ada superwoman. Oke. Nah, hentikan panikan. Apa yang terjadi? Pertama, kita harus melindungi kalian semua. Kita akan memungkusmu dengan pita pelindung. Baiklah, sekarang mari kita tangani dinamitnya. Dia terlihat rapuh. Ayo, kita coba singgirkan dia dengan paksa. Hmm, ini tidak berhasil. Ini tidak semudah yang aku kira. Oh, ayolah. Oh, tidak. Ini tidak berhasil sama sekali. Oh, apa aku mempercepat waktunya? Tidak ada yang melihat ini. Oh, baiklah. Sekarang aku harus pergi. Aku harus menyelamatkan yang lain. Hei, bagaimana dengan ini? Aku harus mengungkup semua ini sendiri. Nancy, apa kamu punya ide? Oke, kita hanya perlu memotong salah satu kabelnya. Aku akan melakukannya dengan popit. Hmm, aku ragu. Kalau gitu, mungkin dengan ini? Oh, tidak. Kalau gitu, mungkin gergaji mesin. Dia pasti akan berhasil. Oh, jangan bilang itulah lucu. Oh, tentu saja bukan. Mungkin ini bisa membantu. Mereka terlihat keren dan juga pasti akan membantu kita. Ya, itulah yang kita butuhkan. Bagaimana cara menembak dinamit kabel mana yang kita dapat potong? Aku takut mereka mencoba memotong yang ini. Nancy, tunggu. Sekarang pasti akan terjadi bom. Wah, hujan coklat. Ini keren banget. Wah, ada banyak makanan di sini. Kita harus segera membuka mulut dan memakan semuanya. Coklat ini sangat enak. Luar biasa. Nah, baiklah. Mari kita lihat apa yang dapat dibalik tutup. Wah, itu telur. Yang satu dapat kejutan coklat dari Kinder. Dan yang satu lagi dapat coklat. Wah, ayo segera coba. Mari kita mulai dengan Nancy. Telurku terlihat seperti telur coklat Kinder. Nah, aku akan segera mencobanya. Oh, wow. Ini sangat lezat. Di dalamnya ada skittles favoritku. Keren. Aku sangat menyukainya. Aku tidak bisa melihat Nancy bahagia seperti itu. Aku harus segera melihat telur coklatku juga. Ayo kita coba secepat mungkin. Oh, tidak. Telur coklatku sama sekali bukan coklat. Ini adalah telur asli. Iyuh. Britney adalah pecundang. Ini sama sekali tidak lucu. Rasanya menjijikan. Aku tidak suka itu. Mungkin tidak semua orang itu nyata. Mari kita coba satu-satu. Ini pastinya coklat. Oh, tidak. Ini yang asli. Ini sangat menjijikan. Oh, baiklah. Aku bahkan tidak akan mencobanya lagi. Semuanya nyata. Aku harus segera mencoba semuanya. Mari kita ambil yang kedua. Hmm. Wah, ini adalah beruang kami. Baiklah. Dan apa yang di kedua? Wow. Marshmallow. Ini sangat enak. Aku menyukainya. Terutama coklat kinder. Wah, Nancy makannya enak banget. Aku lebih suka mencobanya. Nancy mulai akal kamu berbagi denganku. Tidak ini hanya untukku. Oh, enaknya. Aku punya ide keren. Jika Nancy tidak mau berbagi, jadi aku akan menukar telur asliku dengan telur coklat Nancy. Dia pasti tidak akan menyadari perubahannya sampai dia mencobanya. Aku sangat beririan. Sekarang kita menunggu. Aku butuh telur lagi. Oh, tidak. Sepertinya. Dia berteriak. Oh, makan aku. Oh, itu sepertinya telur mentah. Aku sepertinya tahu apa yang harus dilakukan. Sekarang ambil itu. Nah, rasakan. Oh, ini sangat menjijikan. Aku tidak menyukainya. Kenapa kamu melakukan itu, Nancy? Kamu tahu bagaimana memberiku segala macam hal burung? Ini terlalu kejam. Kalau gitu, aku juga akan melempar telur ini ke wajahmu. Kamu akan menyukainya. Aku harap itu tidak akan terjadi lagi. Baiklah, aku akan makan semuanya telur asli ini. Oh, itu mengingatkan aku pada rasanya. Pelutku langsung sakit. Oh, ini sangat menjijikan. Tapi tunggu. Aku punya ide keren yang ada di benakku. Aku baru-baru ini mengambil kelas memasak. Di sini kita akan belajar menggoreng telur. Aku bisa membuat telur arah kering dengan telur yang aku punya. Dan joklatnya pasti tidak bisa berhasil. Hihaw! Hmm, itu sangat terlihat menggugas semerah. Boleh kamu berbagi denganku? Tentu saja tidak. Pertanyaan apa itu? Dan aku akan memakannya sendiri. Oh, ini dia. Sini sudah habis. Sekarang aku harus menangkapnya. Sedikit lagi. Oh, itu sangat tinggi. Oh, tidak. Dia jatuh kepada wajahku. Kamu merusak semua telurku. Aku belum makan semuanya di sini. Aku ingin tahu apa yang ada di balik tutup itu. Wow, iPhone. Ini keren banget. Seseorang pasti akan mendapatkan coklat. Aku harus cari tahu. Lihat. Wow. Hei, kenapa tidak bisa di klik di sini? Hanya saja jangan bilang itu coklat. Oh, benar. Ini sangat lezat. Wah, aku juga mau menggigit iPhone coklat. Sekarang aku akan mencoba milikku. Kita harus pastikan dulu. Oh, ternyata ini adalah yang nyata. Jadi aku bisa berfoto. Wah, ini sangat keren. Dan aku juga mau selfie. Baiklah, Nancy. Dasar pelit. Kamu hanya satu foto. Aku tahu cara memberimu pelajaran. Dia tidak mau berbagi sama sekali. Jadi kita akan merampas semuanya satu sama lain. Nah, lihatlah sekarang juga. Bu. Oh, tidak. Monster. Oh, teleponku. Aku jadi takut dan semuanya sekarang paca. Semoga saja semuanya baik-baik saja. Ini tidak lucu. Sekarang semuanya rusak. Ini tidak bisa dipakai lagi. Ini semua karena Britney. Kalau gitu sekarang aku akan memberinya. Pelajaran. Britney, kamu bisa bertukar denganku. Aku akan mengambil coklatnya. Terima kasih. Hore, aku punya iPhone rusak. Nancy. Ini tidak ada dalam perjanjian. Apa dan kamu hampir memakan semua coklatnya? Oh, kamu sangat cepat. Kenapa yang kamu tidak sukai? Ya, semuanya tinggal sedikit. Oh, bagaimana aku bisa kenyang kalau gitu? Tapi tunggu dulu. Aku punya charger di sini. Sekarang kita coba. Dan. Wah, semuanya kembali utuh. Wah, itu hebat. Aku juga mau itu juga. Tapi aku punya telepon biasa. Mungkin charger juga akan bisa membantuku mengembalikan posel dengan keadaan normal. Kita harus memeriksanya. Kita masukkan ke dalam. Aku terbakar. Britney, tolong. Aku tersambar petir keras. Oh, lihatlah ini. Itu tadi sangat lucu. Oh, barang baru. Aku tidak sabar untuk melihat apa yang ada di balik tutup ini. Wow, ini adalah kentang goreng dan Coca-Cola. Keren. Nah, ini dia. Kentang goreng dan cola. Sepertinya itu adalah yang asli. Oh, tidak. Ini copot. Tunggu dulu. Baunya enak. Oh, ini adalah coklat. Aku dapat coklat Coca-Cola coklat. Ini sangat keren. Oh, bahkan aku bisa memakan kalengnya juga. Wah, hebat. Ini luar biasa. Dan di dalamnya ada permen M&M's. Aku juga harus segera mencobanya. Oh, ya. Ini sangat ngezat. Oh, itu sangat kemugas selera. Aku juga mau makan. Aku akan mulai dengan Coca-Cola-nya. Aduh, ini sakit. Ini adalah botol asli. Oh, lihatlah. Semuanya jadi berlubang. Astaga. Nah, ini tidak lucu. Ups. Tapi menurutku sangat lucu. Mari kita lihat kentang goreng apa yang aku dapatkan. Wah, kentang goreng coklat. Ini sangat keren. Aku menyukainya. Aku ingin segera memakan semuanya sampai habis. Oh, enaknya. Kemasannya juga bisa terbuat dari coklat. Wah, ini keren. Aku juga mau. Baiklah, sekarang kita coba. Ini adalah kertas. Aku tidak beruntung sama sekali. Oh, jangan khawatir, Nancy. Aku siap berbagi coklat denganmu. Ini untukmu. Oh, ini sangat lucu. Terima kasih. Oh, enaknya. Ya, aku sangat punya kainnya. Kamu adalah teman sejati. Gimana kamu bisa meninggalkanku? Bagaimana bisa kamu berjalan-jalan dengan Charlie dan bukan denganku? Oh, apa itu? Wah, pohon apel. Keren banget. Hanya ada beberapa buah apel di atasnya. Aku sangat lapor, jadi aku ingin makan beberapa buah. Wah, ini enak banget. Luar biasa. Aku ingin membuat kentang goreng darinya. Tapi apel yang aku butuhkan sangat banyak. Aku tidak pernah merasa cukup. Aku punya ide. Aku bisa menggoyangkan pohon sedikit. Dan apel itu akan langsung jatuh ke mejaku. Kita hanya perlu melakukan ini dengan helm. Karena apapun bisa jatuh dari atas. Nah, kamu lihat? Aku sudah bilang. Ini dia apelnya. Hmm, apalagi ini? Barang yang keren. Ini adalah alat dapur lainnya yang akan membantuku memotong apel jadi kentang goreng. Sekarang mari kita coba beraksi. Wah, itu berhasil. Keren abis. Dan sangat lezat. Yang tersisa hanyalah memasukkan semuanya ke dalam bukusan apel. Dan kita bisa menyajikannya untuk Alex. Ayo, kita ke sana. Hmm, aku sedang bermeditasi. Britney, jangan ganggu aku. Oh, tidak. Britney, kenapa kamu mengganggu aku? Aku hampir menangkap Zen. Karena aku memakanmu kentang goreng apel. Ini seperti biasa, tapi terbuat dari apel. Kamu suka? Aku tahu kamu pasti menyukainya. Hmm, nutellanya enak banget. Apa ini? Kemana dia pergi? Wah, ada banyak banget di sini. Semua orang kecil ini sedang membangun sesuatu yang keren. Hmm. Apa yang kamu angkat di sini? Wah, ini adalah mainan, Lok. Bisakah kaki dia membantuku memasak? Aku punya ide. Lok ini bisa mengingatkanku pada kentang goreng. Tapi bukan jenis biasa, melainkan kentang goreng coklat. Aku akan membuat sendiri beberapa cetakan foil berbentuk batang kayu kecil. Setelah itu, aku menuangkan nutella favoritku ke dalamnya. Tulis di kolom komentar, apakah kamu suka nutella? Alex dan aku suka banget. Sekarang kita perlu menuangkan semuanya ke dalam cetakan. Dan masukkan ke dalam lemari es agar mengeras. Hmm, tapi apa yang harus aku lakukan sekarang? Oh, benar. Aku bisa mengambil foto baru untuk di jaring sosial. Nah, siap. Sekarang saatnya mengeluarkan coklatnya dari kulkas. Saatnya dia diambil. Wah, dia terlihat keren. Kita perlu segera memeriksanya. Ya, semuanya sudah membuatku. Kita lipat dan kita bawa ke Alex. Alex, aku membawakanmu kentang goreng coklat. Hmm, di mana dia? Aku akan menunggunya di kamar saja. Kemana dia pergi? Baiklah, siap sudah lama. Tapi aku tidak tahan lagi. Oh, ini enak banget. Waktu yang tepat untuk membuat Britney sedikit takut. Nah, ambil itu. Ada monster tempat tidur. Dia mengambil kakiku. Ibu, aku bukan monster. Oh, Britney membawa sesuatu. Coklat. Wah, ini keren banget. Kita harus segera mencobanya. Sekarang kita perlu merubahkan Pringles sekitar seitu. Kita lempar. Hore, aku berhasil. Hmm, ada sesuatu yang lain di sana. Sekarang sudah berubah jadi remah-remah keripik. Kita harus segera mencobanya. Hmm, enak banget. Aku berharap bisa membuat kentang dari keripik. Oh, ini adalah ide yang keren. Aku bisa membuat remah-remah keripik jadi kentang goreng asli. Yang perlu aku lakukan hanyalah memecahkan telur ke dalam toples dan mengocoknya dengan baik. Ini akan jadi sangat lezat. Nah, sebentar. Kita keluarkan dari microwave dan sudah siap. Astaga, ini sangat panas. Nah, semuanya sudah siap. Sekarang kita tuangkan. Wah, ini sempurna. Sekarang aku perlu memotongnya. Dan aku punya alat yang cocok untuk ini. Kita hanya perlu menekannya dengan kuat. Dan semuanya akan terpotong jadi bagian yang tepat. Wah, fantastis. Kita masukkan ke dalam kemasan dan kita bisa menemui Alex untuk mencobanya. Ya, aku memang hebat. Yang penting adalah menjaga keseimbangan. Aku pasti akan berhasil. Oh, tidak aku hampir jatuh. Oh, tapi masih bertahan. Oh, halo Britney. Apa kamu membawakan krisis sesuatu? Bagus, aku kebetulan lapar. Tentang goreng. Tapi dari apa? Baiklah, mari kita coba. Wah, ini keripik kentang goreng. Wah, aku jatuh. Aku mengerjakan proyek sekolah yang keren. Gunung berapi. Kita perlu memeriksa apa itu berhasil. Wah, itu beneran berhasil. Keren abis. Bu Guru pasti memberiku nilai A. Dan aku bahkan harus memasak sesuatu. Kenapa gunung berapi harus meletus begitu saja? Selagi dia masih panas, aku bisa memakainya untuk memasak. Hmm, kita tunggu sebentar. Alex pasti belum mencoba kentang goreng asam karamel. Wow, itu pasti sangat cepat meleleh. Tulang semuanya ke dalam cetakan. Sekarang mari kita keluarkan. Wah, ini luar biasa. Sekarang kita masukkan kentang goreng manis ini ke dalam satu paket. Dan kita bawa ke Alex. Kita harus menghidupkan mesin ini dengan hati-hati agar dia mengatasi ini secara akurat. Oh, dia bahkan melewati beberapa putaran secara langsung. Keren banget. Semua bebek saja denganku. Aku memuatkanmu kentang goreng baru. Cobalah. Hmm, itu tampak hebat. Sekarang mari kita coba. Oh, ini sangat keras. Kenapa? Ah, jadi kamu harus menjilatnya. Wah, aku pasti belum pernah mencoba kentang ini sebelumnya. Aku sangat menyukainya. Siap untuk makan semuanya. Itu resep yang hebat. Kamu dapat bintang lima. Kenapa mengurung adonan begitu sulit? Oh, aku lelah. Apalagi ini? Bentuknya seperti sepeda, tapi... Waduh, itu pisau. Keren. Ini pasti akan membantuku memotong adonan jadi potongan kecil. Aku pikir ini akan jadi kentang goreng yang enak. Semuanya dicincang. Terima kasih atas bantuannya, sepeda. Sekarang taruh semuanya di atas loyang dan masukkan ke dalam oven untuk dipanggang. Sampai jumpa lagi, kentang. Jangan bosan. Sekarang kita keluarkan. Oh, semuanya sudah siap. Kita harus segera memasukkan semuanya ke dalam kemasan dan menyajikannya kepada Alex. Dia sangat mirip dengan kentang goreng asli. Aku tidak sabar bagaimana dia mencobanya. Aku sangat suka melompat-lompat. Oh, aku jatuh. Alex, apakah kamu baik-baik saja? Aku tahu apa yang bisa membantumu. Ketang goreng baruku. Cobalah. Oh, tentu saja. Baiklah. Ini terlihat tidak biasa. Aku akan mencobanya. Oh, keren. Sini, berikan lagi. Aku pasti akan memberikan kentang ini bintang lima. Apa yang bisa aku lakukan dengan tepukan kentang goreng ini? Oh, aku tahu. Pertama, aku butuh wadah besar untuk menambung semua air dari ketel. Ini mungkin sulit, tapi kamu bisa melakukannya. Sekarang kita perlu menemukan air berwarna dan mengecat semua bungkus kentang dengan warna cerah. Ini akan jadi sangat indah. Nah, sudah selesai. Sekarang penting untuk tidak meninggalkan semuanya. Saat kita sudah mengecat semua kemasan kentang, kita bisa melengkapi ruang kerja kita dengan keren. Aku harus menyampaikan ini pada Alex. Jika tidak, ini akan berantakan. Oh, tidak. Britney, aku akan memegangmu. Kenapa kamu membawakanku begitu banyak kentang goreng kosong? Kamu mau memasangkan di atas meja aku? Baiklah, sini aku bantu. Kita bersihkan sedikit. Hmm, ini terlihat bagus untuknya. Sekarang semuanya akan siap dan akan selalu ada pesanan di mejamu. Yang perlu kamu lakukan hanyalah memasukkan pensil, spidol, dan perlengkapan lainnya ke dalam paket ini. Sangat mudah dan sederhana untuk mengatur tempat kerjamu. Ya, terima kasih banyak. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton